Intro ANW, Indonesian fashion label asal Jakarta yang didirikan tahun 2020 oleh founder sekaligus desainer Astrid Nadia Wiradinata dan business partnernya Elaine Prasetyo Sumpah aku sempat mikir brand ANW itu singkatan dari Anyway, gak tanya singkatan dari nama foundernya Di video ini aku main ke showroomnya ANW di Wijaya Grand Center Jakarta Selatan untuk meliput koleksi ketiga dari ANW, yaitu Collection M Estetikanya ANW ini menurut aku chic and delicate soalnya item-item ANW banyak bermain kain-kain sheer yang see-through bermain di details dan texture dari fabric manipulation dan ada satu desain identitinya ANW, yaitu bunga lima kelopak yang aku sempat salah kira itu bintang laut pas nonton show ANW di JFW Ternyata bunga ya, mungkin dengan nuansanya warna biru Jadi langsung kepikir tuh si Kan kalau orang lihat lukisan kayak terserah beda-beda kan mikir ya betul, kita tuh mau baju kita tuh jadi kayak artwork gitu loh kalau misalnya ada lukisan itu kan orang tuh jaman dulu kayak ngecap kan dia ngecap nama inisialnya terus tuh mulai lupa ANW tuh kayak gini kayak cap dan di baju kita tuh semuanya dicap seperti ini, jadi kayak ini cuma buat brandingan kita kayak ini artworknya, ini capnya yang bikin kapan walaupun item-itemnya ANW itu chic, cantik gitu tapi ternyata Nadia dan Elaine tuh nggak mengkhususkan ANW sebagai women's wear di show JFW kemarinan pun ANW juga pakai both model cewek dan cowok ngelihat stylingan JFW kalian tuh memang aim-nya kayaknya unisex ya? aku suka sih kayak yang pakai ANW tuh sebenernya boleh siapa aja banget, dua muda, gendernya apa aja kayak berapa pun atau apa berapa pun, berapa pun, berapa pun ya? iya suka banget malah kalau ngelihat kayak cowok kan kalau disini mungkin kalau yang nggak di fashion ya, kayak belum berani lah pakai sesuatu yang feminin misalnya kalau dilihat tuh, biasa tuh pasti kayak nasa ini baju cewek, baju cewek gitu lah tapi nggak sebenernya kayak cowok-cowok yang pakai juga akhirnya kayak yaudah bagus aja nggak terlalu feminin, kita ngelihat cowok pasti nggak feminin nggak feminin ya hampir semua koleksi kalian tuh bahannya yang sheer gitu ya? transparan yang transparan ya? iya, sebenarnya pertamanya nggak ide buat transparan banget, cuman kita suka aja jadi kamu kok misalnya bosen dalemannya apa, bisa selalu pakai kita punya lagi pakai daleman apapun, model apapun jadi look ya? bagai aksesoris juga gitu iya iya bener 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 tapi juga jadi ini ya, jadi identiti juga gitu kalau ANW, bahannya sheer bahannya yang see-through namanya itu selera kita aja ya, supaya ngelancangin orang ya ini kita juga kayak mikir kayak gitu kok sheer lagi, sheer lagi BTW ini cerita dibalik kenapa nama koleksinya cuman satu huruf, M M itu buat motor motor merah, mama pokoknya mamanya dia Mary, M jadi M aja motor M tuh itu mamanya Nadia di bangka gedenya naik motor merah nama dia Mary kebetulan juga oh bener-bener M semua ya? iya pokoknya motor dia tuh sepertinya merah di bangka dia kan semuanya udah lama banget ya di bangka abis itu kayak... iya nah iya banget meri-meri gitu loh orang tau iya kalo dia panggir dimana kayak motornya Mary ini iya yang motor merah jangan sampe lepas yang baju merah jangan sampe lepas kenapa si koleksi M ini miring-miring jadi soal aku research buat collection ini itu kayak naik mobil tuh aku ngeliatin motor-motornya oh sorry apakah M juga miring? oh bisa jadi bisa jadi sekarang oh belum direncanain tapi ini waktu research koleksi M pas naik mobil tuh aku liat kan kayak motor-motor nih ngebut-ngebutan nih terus aku mulailah koleksi foto-foto orang naik motor videoin terus kayak baju itu mereng-mereng kena angin kan oke jadi kayak gitu awalnya jadi pas pas kita bikininnya tuh kayak yaudah kita bikin semua miring aja deh Len jadilah miring jadi naik motor nanti tambah miring oke dan tadi bukan miring mereng mereng pake E tapi ini kita harus belajar ya berarti inspirasi bisa datang dari mana aja ya bahkan dari motor lewat ngebut itu jadi inspirasi betul terus enggak feminine sih tidak enggak feminine sih betul-betul yang ini banyak banget yang bersenik banget cowok khusus ini so far kita dapetnya cowok mana banyak masih tapi kita juga bukan cewek iya karena koleksi walaupun modelnya cewek si Amanda campaignnya dia enak motor jadi kayak dikemasnya dengan tetep apa ya? maco maco m buat maco aki m buat maco 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 itu juga masuk gitu ya iya 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 look ini udah oke gitu ya tapi berarti harusnya tuh ada kancingnya iya kancingnya juga iya tapi tak seterah orang sih mau pakenya kayak gimana ya tapi ini enggak koleksi ini enggak enggak inklusif bruce-nya ini kita jual bruce-nya dari odalis painting odalis painting itu sebelum M jadi koleksi pertama kita namanya family portrait kedua odalis painting yang ketiga M yang terakhir yang JFW itu engage oke yang odalis painting itu kita kebaya kebaya-kebaya jadi waktu itu ada periode dimana aku lumayan terobses sama kebayaan cim oh kebayaan cim ya jadi kayak selama ini kayak aku gak pelajarin culture apa-apa tentang peranakan gitu ya aku bisa relate sih karena aku juga lumayan norak sebetulnya aku tuh baru suka beskap belasangan iya kan kemane aja gue gitu padahal ini di negara kita sendiri kan setuju banget kita kayak gak pernah belajar kita gak pernah tahu gak pernah diajarin tampe sampe kayak kita mesti nemuin sendiri gitu baru kayak eh kok keren ternyata iya 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 semenjak ngeliat kebayaan cim yang kayak jadul gitu aku kayak wah ini sesuatu sih ini kayak bisa banget dipakai sehari-hari jaman sekarang tapi orang gak pake iya 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 terus kayak yaudah kita bikin kebayaan cim sendiri kalo misalnya dipakai tuh ini gak perlu kayak harus formal pake kain karena biasakan kebaya untuk acara formal ya iya mau pake kemeja abis itu ini diluarnya juga kayak bagus gitu loh jadi bros itu dari situ ada yang jadi kebaya iya cim dapet brush kalo beli terus kalo tapi bukan yang tiga ini yang lebatnya single tapi kayaknya mostly atasan ya kita ada bawahan sih tapi yang jarang ya tapi bawahan kita lebih basic juga sih ini ada yang yang immense ini kayak adaptasi gitu jadi kayak pas dipakai tuh kayak aku tuh jarang banget pake look yang putih-putih coba ya boleh? boleh boleh? iya kayaknya gue merasa harus lebih explore warna putih-putih ya oke ya oke ya bersih 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 ya tadi kotor gak gak itu ya jadi kain ini juga dat stop nih ini waktu itu aku temuin di Bali pas lagi traveling abis itu kayak udah gak ada lagi tapi bagus banget ya di bunga-bunganya kain dat stop itu kalian gak bisa bikin banyak-banyak jadi memang se-kain itu bisa dibikinnya jadi berapa pieces item yaudah segitu aja gitu jadi biasanya pas kita bikin collection itu bahkan kan koleksi kita itu dead stop fabric kan jadi setiap koleksi masih dead stop fabric duluan abis itu nanti pas kita jual ke Stockis itu baru kita cariin buat mereka bisa ordernya dikit terus gitu jadi makanya di Stockis sama di studio kita tuh beda makanya warnanya beda-beda semua pas kita datengin customer itu tuh bakal kita pilih kayak kamu pilih sendiri kayak kamu suka kain yang mana baru kita bikinin makanya semuanya pre-order dengan fabric yang gak persis sama ya nanti untuk yang pre-ordernya ya biasa kita cari yang mirip sih kayak yang ini kita temuin warna abu-abu teksturnya sama tapi di toko yang yang beda bener-bener rancang sih tapi kayak kita berusaha mencari yang luar mirip ini tuh tadinya dead stop ini tuh curtain pit rosen gitu terus ini yang ini yang kita jadikan buat stockis oke buat stock jadi kayak teksturnya agak beda beda tapi kayak jatuhnya tuh sama beda tapi sama sama tapi beda ya tapi kalo aku gak dikasih tau sih aku orang awam ya yang gak ngerti bahan liatnya sama-sama aja sih paling beda shade doang ini putihnya kayak gimana terus ini lebih putih tapi harusnya ada sini ya dengan kancing harusnya ada kancing ini biasa buat coba dulu ya oh baru dikancingin kalo ada adjustment baru kayak disesuaiin gitu terus baru dipasang kancing-kancing itu finishing terakhir aku suka banget sama ini sih brush ini kayaknya boleh dibikin yang tanpa kancing terus brushnya dijadiin include gitu bisa sih customer kita request pasti kita kayak ayu biasa terserah kalau misalnya mereka lihat kamu kayak gini terus gak mau kancing kita sih dengan senang hati memberikan kancing kita lumayan customer opini nyata kita sebenarnya lumayan dengerin sih kita lumayan suka sih kalo customernya minta minta eksperimen gitu kalian berarti customizable banget berarti ya? bener dulu kita gak ada celana yang ini terus ada satu customer minta bikin celana akhirnya kan itu bikinin kan terus kayak yang lain mau bikin celananya kayak begini jadi bahannya tapi versi celana dari item ini gitu tapi kita ada dalamannya ya ada dalamannya ya ada dalamannya kiranya dalamannya urusan sendiri gitu kan make sure pake dalaman lagi ya kak awalnya dari customer baru kita explore kita bikin terus akhirnya kita jual ke semua orang yang mau kayak silahkan tapi kita gak ada sample lah soalnya kayak semua yang beli pasti kayak pre-order oke ini celana pertama kita ada di collection oh ini celana pertama A&W ini pertama A&W ini udah kita bikin fabriknya macem-macem banget ya tebel, dipis dengan cutting celana ini ya ini celana btw ya karena mungkin kalo dia sekilas kayak skirt ya maaf ya terlalu ngengkang-ngang terlalu lebar jadi ini kebaya versi ini ini bagus banget sih ini keren loh keren-keren banget yang ini coba aku boleh terawang lebih dekat coba aku boleh terawang lebih dekat kacana kali ya ini bagus banget by the way bagus bagus ini 5 jempol 5 jempol udah berapa gak keren udah lewat udah pinjem orang punya jempol aku dalamnya ini ya mau ke dalamnya gua pikirin dulu abang-abang 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 agak kemudian tapi masih oke ya lucu mau di brusato aja apa ya biar bedingnya biar bedingnya keliatan ya ini mau tau feminine atau jempol setelah dipake outernya enggak tapi kalo ini doang kalo ini ya ini tapi kalo ini enggak mungkin karena ini juga ya bagian punda katanya kecil ya jadi itu yang bikin feminine sebenernya dibuka juga bagus sih mungkin kayak pokok ini tuh kamu kayak formal banget kayak mungkin karena selop jawa juga ya jadi kayak pengantin jawa pengantin jawa ya tapi enggak tapi kayak iya lumayan tapi pengantin jawa tapi enggak jadi bagaimana tuh pengantin jawa kan kayak best club iya 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 bener sih tapi normal gitu kalo ditutup jadi dari sini satu item yang aku belum terlalu familiar untuk aku pake mix and match sih tadi pas lagi pake lumayan kaget karena tapi memang dress itu aku belum terlalu banyak belum pake jadi karena sheer banget gini jadinya gak keliatan kayak aku pake dress gitu loh terutama abis dipake outer sih karena ini jadi aksen jadi gak keliatan kayak dress tapi bagus setelah ini dipake omplit jadi kan berproses tadi pake celana dulu terus pake dressnya pas pake dress kayak hmmm butuh proses gitu aku butuh waktu buat mencerna dulu iya tapi begitu aku timpa sama outernya oke saya mau ke event sekarang juga sekarang 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 tapi bagus sih terus luka beda banget kalo dibuka sama di tutup sama brooknya jadi formal gitu jadi formal gitu tapi pas kurang ya chill jangan kok ya dicobain sama cowok ya iya and it works ya ini ya iya it works the whole look ini bagus banget whole look ini agak kesal ya iya makanya kok matanya ines ya kok aduh tadinya agak buram jadi kayak kasnya dan aksen-aksen bunganya ini ini bikin bikin looknya stand out banget gitu walaupun warnanya hanya hitam dan silver warna yang subtle aja gitu sebetulnya tapi stand out banget looknya bagus banget aku terkesima banget ini di serve tepuk kantannya wuh ini bagus bagus banget bagus 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 ini gimana mau coba di tinggal atau mau coba di di kalung dulu kalung dulu abis itu dipikin oke kayak gini bisa macem-macem gitu loh jadi ini bisa kayak gini kayak gini bisa dinaikin seberapapun kalau misalnya mau choker gitu pokoknya ini banyak macem waktu itu kita sneaker kok jadi e-belt babes juga ya akhirnya kita coba-coba sendiri gitu tapi awalnya memang ditujukan untuk jadi necklace tapi karena panjang banget jadi belt cocok juga kemarin jadi kayak action gitu loh dipinggang gitu sebenarnya kalau sepanjangnya mau dililip dimanapun ya iya tangan juga boleh tangan juga boleh bener-bener bisa kepala juga boleh jadi headpiece iya kemarin tuh shoot kita kayak kemarin kita pernah taruh di rambut di kepal-kepal gitu oh iya iya keren tadi masuknya gimana sih oh ini bentuknya kayak ini bisa masuk dari situ tapi kalau ini ternyata ketutup ya harus ditakit takin asal aja gitu ini french tuck gitu ya oh ini french tuck gitu ya pokoknya kayak kalau saat kekecil gitu kayak french tuck ini tuh apa sih untuk membentuk ini teknik jahitnya kah atau jadi namanya tuh shearing 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 itu kayak bikin kerutan lah pokoknya kenapa sih baju-baju balik yang kayak ininya ketat banget jadi di shear iya 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 jadi shearing tapi kita shearingnya diagonal 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 dan ini di apply ke semua koleksi gak cuman M doang ya kayaknya ya kita pake lagi sih di koleksi yang baru yang engage ya iya ada mungkin aku liatnya walaupun kalian bilang ini casual tapi statementnya juga dapet banget a lot of things going on gitu walaupun warnanya polos warnanya juga netral banget sebetulnya kan warnanya kaleng ya kita emang pengen ini gampang dipake orang sih jadi yang bingung mau pake baju apa kayak yaudah pake kaos ANW tapi kayak miring jadi kayak udah statement duluan emang tinggal pair sama apapun kalau kalau pake love ini kamu mau pergi kemana? kayak kemana pun ya spesifik spesifiknya? di Indomaret mungkin ya Indomaret yang jaraknya cuma beberapa meter dari rumah kaya menurut karena look ini look ini gak terlalu over buat dipake di rumah tapi gak underdress buat dipake keluar ini oke banget sih gak sih ini gak casual ini aneh sih look ini sih sebenernya look ini aneh sih di pinggir-pinggir mungkin ke event yang gak butuh terlalu dress up ya yang gak formal gitu ini juga bisa karena tetap ada sesuatu ini tuh jadi bahan omongan gitu kayak bahan buat jadi obrolan menurut aku pasti orang akan ini bajunya apa? lucu banget untuk yang belum tau ANW memulai conversation memulai conversation memulai conversation nah aku mulai tuh jadi koleksi ANW langsung jadi kayak orang ANW lu bakal pake kemana tah ini? kemana pun sih iya tuh itu jawabannya kemana pun jadi justru gak ada spesifik ini menurut aku versatile sih lebih ke koleksi V sebetulnya versatile iya gak sopan di pikir-pikir ya di depan owner ganti-ganti sama koleksi selamat menikmati 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 selamat menikmati